Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terima kasih Bapak Muhammad To'in Selaku dosen Kursi Kesya Dan teman-teman semua Pembahasan kali ini Saya akan membahas tentang implementasi prinsip Keuangan syariah Sebelumnya perkenalkan nama saya Surul Kowo NIM 2020 SKA 42 Kursi Kesya A2 Lembaga keuangan syariah Adalah lembaga Keuangan yang prinsip operasinya Berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam ya Unsur kesesuaian suatu LKS Dengan syariah Islam secara Tersentralisasi diatur oleh DSN MUI Yang diwujudkan dalam berbagai fatwa Yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut Lembaga keuangan syariah Terdiri dari dua lembaga Yaitu bank syariah dan non-bank syariah Lembaga non-bank syariah Di antaranya adalah Asuransi syariah, pegadai syariah Reksadana syariah, pasar modal syariah BPRS dan BMT Prinsip keuangan syariah yang pertama Pelarangan riba Riba dalam bahasa Arab Didefinisikan sebagai kelebihan Atas sesuatu akibat penjualan atau pinjaman Dua, pembagian resiko Tiga, menganggap uang sebagai modal potensial Empat, larangan melakukan kegiatan spekulatif Lima, kesucian kontra Enam, aktivitas usaha Harus sesuai syariah Sistem kerja bank syariah Berdasarkan prinsip syariah Yalah aturan perjanjian menurut hukum Islam Yang terjadi antara pihak bank dengan pihak lain Guna menyimpan dana-dana Atau melakukan pembiayaan aktivitas Sesuai usaha Maupun kegiatan lainnya sesuai syariah Agama Islam tidak menghancurkan Menghasilkan uang lewat uang Prinsip hukum perbankan syariah Yang pertama, prinsip kepercayaan Bank memelihara dan mempertahankan Kepercayaan masyarakat Dua, prinsip kerahasiaan Melindungi kepentingan nasabah bank Agar terlindung kerahasiaan Yang menyangkut keadaan keuangannya Dan tata pribadi nasabah Yang ketiga, prinsip kehatian Nasabah mendapatkan pembiayaan Dari perbankan harus berhati-hati Dalam penggunaannya Atau sesuai kesepakatan Empat, prinsip mengenal nasabah Prinsip yang ditetapkan bank Untuk mengetahui identitas nasabah Memantau kegiatan transaksi nasabah Termasuk laporan transaksi yang mencurigakan Produk dan jasa perbankan Secara umum yang pertama Tabungan syariah Simpanan yang penarikannya Melalui beberapa ketentuan Yang sudah dijelaskan oleh pihak bank Pada nasabah Bisa menggunakan buku tabungan ATM, slip penarikan Dan juga melalui metode canggih lain Misalnya internet banking Yang kedua, deposit syariah Atau tabungan berjangka Tabungan dengan sistem bagi hasil Atau nisbah Antara nasabah dan bank Yang ketiga, gada syariah Atau rahan Uang yang dipinjamkan adalah Murni tanpa bunga Yang keempat, giro syariah Simpanan yang penarikannya Dapat dilakukan setiap saat Dengan menggunakan cek Bilet giro Sarana Perintah bayar lainnya Atau dengan pemindah bukuan Yang kelima, pembiayaan syariah Atau ijarah Pembiayaan dalam bentuk penyediaan Barang modal Baik secara sewa guna Usaha dengan menggunakan Hak opsi Atau finance list Maupun sewa guna usaha Tanpa hak opsi Atau operating list Sekian Presentasi Pada kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh